Intro Halo teman-teman, selamat malam Kembali lagi bertemu dengan Tio disini Dan kali ini jarang-jarang nih ya Kita nge-vlog di atas motor dengan tanpa dubbing Jadi ini murni, gue record suaranya barengan dengan gue riding Karena gimana ya Bahangan-bahangan sini gue agak males sih Ngerekam sambil riding begini Karena ngobrolnya itu jadi agak lebih berantakan ya Dibandingin dengan Kalau gue nge-record terus habis itu gue dubbing Kalau dubbing kan lebih tertata ya Ya hari ini kita lagi keluar malam-malam mencari angin malam Karena kebetulan Riding di malam hari itu Banyak plusnya ya Salah satunya itu sepi Dan gak panas Ya pada video kali ini Gue pengen ngajak kalian ngobrol santai Terkait Persan Morian duniawi ya Bukan ngobrol yang gimana-gimana sih Lebih tepatnya Ada gak sih dari kalian yang sama kayak gue Yang beberapa tahun belakangan ini malah jadi males ikut Salmori ya Wih Ada yang habis chow the helm coy Wih deh Mantep coy Oke back to focus Back to focus Back to video kita terhalikan tadi Oke ya balik lagi ke tadi Kayak Apa cuma gue sih yang ngerasa Kalau belakangan ini ya Beberapa tahun belakangan ini tuh Salmori tuh makin ngebosenin Gak sih Kayak banyak faktor sih sebenernya yang bikin gue akhirnya makin males dan bosan dengan Salmori Karena satu udah makin rame banget Gak Apa ya Dibilang beda Beda dari jaman awal-awal mulai tenor motovlog ya Dimana kita masih bisa menikmati Hari minggu pagi Dengan sepinya jalanan gitu kan Dan karena sekarang kan Motovlog udah meraja lera dimana-mana ya Meskipun mungkin trennya motovlog juga udah lewat ya sebenernya Mungkin Cuman tetep aja Sesuatu yang ditituskan oleh motovlog itu Membuat dunia permotoran dan duniawi menjadi ramai Jadi kalau minggu pagi itu udah pasti yang namanya kebut-kebutan di jalan Willy-willy dan Aksi-aksi ugal lainnya itu banyak Dan itu lumayan mengganggu dan Lama-lama gue jadi males sih kayak Ah udahlah daripada ikut begituan kayaknya Mendingan tidur di rumah lah ya Kayaknya enakan bobok di kasur Jadi Di belakangan-belakangan ini malah Gue lebih prefer NR ya atau naik kereta kayak gini nih Jam-jam berapa nih Pas nge-record tuh kelihatan gak? Di itu jam Udah setengah satu lewat Kayak lebih enak riding-riding malam jam segini gitu loh Karena Ya enggak Ya sepi gitu kan Sebenernya jam-jam segini juga banyak Anak motor yang keluar Kalau kalian pergi ke daerah-daerah tertentu juga Rame juga sih anak motornya Cuman itu hanya on hari-hari tertentu aja Karena kan ke WNR tuh bebas ya Enggak harus hari minggu doang Enggak harus aku doang Terus lampu merah seperti biasa kita potong dulu ya Oke sudah hijau Ya Melanjutkan pembicaraan tadi Karena Kalau Namanya NR kan Bebas ya Mau hari apa aja Enggak perlu Enggak perlu Bergantung dengan hari Jadi ya Lebih fleksibel aja gitu Kerasanya Jadi mau Kalau Penat dengan rutinitas Itu kan bagi kalian yang Kuliah Penat dengan kuliah Tugas-tugas kuliah Yang kerja Penat dengan kerjaan Atau apa tuh Bebas aja gitu Refresinya Mau Kepan aja bisa Kan yang namanya malam itu Ya pagi pasti malam kan Gagak mungkin Sehari itu isinya pagi semua Dan Apa ya Di luar itu juga Salah satu yang Gue temukan asyik ya Tegakannya itu Enggak panas Tidak panas Kemudian juga Udaranya cenderung Sepoy-sepoi Kayak gini tuh Enak banget Iya Bagi gue yang mungkin OCD Dengan Kondisi motor Ini cocok Karena Malam Tidak ada cahaya Panas sepanah hari Jadi Lebih Apa ya Lebih Bagus Dalam Memaintain Kondisi cat motor Karena kan Tidak terjemur Sini matahari Jadi kan Tidak terjemur Gitu motornya Tetap Pincelong Kan motor Kalau kejemur terus Dan matahari terus Itu Masih catnya Lama-kelamaan Akan Ya Akan menurun Kondisinya Dari yang tadinya Kincelong Lama-kelamaan Akan semakin Kudar ya Kincelongnya Ya Seperti layaknya Motor-motor Yang kalau kalian pakai Harian Kalian jemur Sehari-hari Dibuat sinel matahari Itu motornya Akan kusam Lama-lama warnanya Dari yang tadinya Glossy Bisa jadi Jadi doof Karena Pernisnya hilang Karena terbakar Oleh sinel matahari Dan Entahlah ya Kalau Keluar naik rat Gitu ya Malem-malem Kayak lebih enak aja Gitu Bisa Merasakan Nikmatnya Jalanan kota ya Jalanan Jakarta Tepatnya Karena Tahu sendiri lah Kalau yang tinggal di Jakarta Kalau hari biasa Jem pulang ke Jakarta Itu kadang macetnya Ampun dah Parah Kadang hari minggu pun Bisa macet juga lah Tempat-tempat tertentu Cuma kalau malem ya Malem jam 10an ke atas Jam 10-11 Jam 12 gitu kan Dimana siang macet Kayaknya Mostly Semua jalanan lancar Paling Minusnya Kalau malem itu Mungkin keluar Ya kita Naik ratnya Gak cuma sama anak motor ya Sama begal juga Terus juga Kalau yang Aduh disini gelap ya Lanjut nanti Tunggu angkat terang Nah oke Sudah agak terang Jalan yang gak kayak tadi Gelap gelitang Ada lampu Nah Ya Minus lainnya Bagi kalian yang mungkin Tidak biasa Terkena angin malam Malah jadi mungkin Abis riding Malah kerokan ya Gara-gara masuk angin Karena kan Ya Kalau yang gak kuat Angin malam itu jahat Dingin ya Bisa-bisa Besok badannya meriam Tidak enak badan Malah akhirnya Tidak jadi refreshing Malah jadinya sakit Cuman yang Itu sih Itu sih yang gue rasakan Selama naik ride Keindahan-keindahan Seperti itu yang Malah sekarang Itu jadi Apa ya Gue Craving floor Gitu istilahnya Gila anjay So inggris banget Ya malah sekarang Malah jadi gue sangat nikmati Kenikmatan-kenikmatan Berkendara di malam hari Seperti itu Nah kalau kalian sendiri Kayak gimana nih Pengalaman kalian Ada gak yang sama kayak gue Atau kalian ternyata Masih lebih seneng Sun Mory Cuma dingin air Atau ada yang Seneng do-donya Balance gitu Antara Sun Mory iya Naik ride juga iya Karena kalau gue sih Kayak gini aja Keluar gitu kan Kalau gak bisa tidur Nyari angin Jalan lah Bangsa Setengah jam Satu jam Muter-muterin Sekitaran rumah lah ya Ya gak sekitaran rumah juga sih Kalau sejam kayaknya Udah agak jauh jalannya Cuman ya Intinya Gitu lah Mencari angin malam Ya kira-kira Ngobrol singkatnya tuh Kayak gini aja sih Gue pengen tau aja Pendapat kalian Yang sekarang masih Rutin main motor Kira-kira Kayak gimana Tulis di kolom komentar ya Dan Seperti biasa Terima kasih Buat kalian yang sudah Menonton video ini Sampai akhir Jaga terus Kesehatan kalian Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa